assalamualaikum salam sehat bro saat saya membuat ini ada yang bertanya apakah bisa digunakan untuk tegangan diatas 32 volt karena short circuit ini maksimum 5-32 volt kenapa karena menggunakan 7805 sebetulnya sudah saya jawab agar ini bisa digunakan diatas 32 volt kita hanya mengganti 7805 yang saya punya ini dan yang saya tahu yang ada di pasaran ini sekarang umumnya menurut data sheet bisa sampai 100 volt tegangan outputnya bisa diatur 5-100 tentunya tapi menurut data sheet penjualnya maksimum 80 volt jadi agar aman dibuat 80 volt saja paham bro jadi hanya mengganti 7805 nya saja videonya sudah saya buat adresnya ada pada deskripsi video jadi saya buat seperti ini kalian lihat jadi Uni ini untuk short circuit tegangan 5-80 volt 30 ampere kenapa 30 ampere karena yang saya gunakan ini maksimum 30 ampere dan yang saya gunakan 5 volt agar bisa digunakan pada tegangan minimum contohnya disini 5 volt Hai lame bro jadi ini relay sudah saya gambar juga karena masih bingung juga jadi misalkan relay ini saya sebut saja fix relay saya singkat fr fr nya ini sama ini normali close ini normal open dan ini catu relay ke untuk bebana tidak ada yang saya rubah dan ini sweet push on jadi bila ditekan akan on tidak ada yang dirubah jadi ini akan saya pasang seperti ini saja ini positif output seperti ini saja ini saya lepas dahulu Oke saya lepas dahulu tidak ada yang dirubah rangkaiannya seperti ini jadi yang dirubah besar R nya saja tergantung dari input jadi bila kalian menggunakan contoh V in 360 volt jadi R nya yang dirubah hanya R ini saja R sama dengan tegangan V in dibagi 10 miliamper kalian hitung saja sendiri kenapa 10 miliamper ini merupakan arus maksimum dari red jadi yang dirubah hanya besar resistor resistor untuk LED indikator Oke saya lepas dahulu kalian perhatikan saya pasang dahulu modulnya di positif output yang ini dan ini diodanya anoda kathoda jangan sampai terbalik jadi ini anoda kathoda yang ini tidak digunakan kita menggunakan yang ini Oke sudah oke sudah selesai kalian perhatikan jadi input ini input warna merah kabel masuk ke saklar saklar push on kemudian dari saklar masuk ke normally open yang ini yang kuning kemudian masuk ke modul positif input yang ini selanjutnya ini beban ini beban positif ini beban positif ini negatif semua negatif digabung ini normally close kalian lihat normally close red normally close terlihat normali close anoda kathodanya jangan sampai terbalik kathoda digabung resistor resistor tergantung tegangan input yang digunakan kemudian tidak ada lagi karena ini menggunakan 12 volt contohnya saya menggunakan satu kilo saja Oke sudah tidak ada lagi saya coba Oh ya ada yang bertanya ini barusan juga saya coba saya menggunakan sumber aki ini tidak saya coba kalian lihat sampai putus tapi bekerja jadi prinsipnya berapapun kekuatan sumber misalkan 50 ampere seperti aki tadi saya bila terjadi short artinya tegangannya 0 maka membuat drop pasti itu Bro jangan khawatir tapi tapi saran saya jangan kalian coba dengan menggunakan aki seperti tadi langsung kebakar oke saya menggunakan power supply saja ini sudah benar negatifnya gabung beban negatif positif ya ini 12 volt harusnya led merah menyala ya benar Oke saya coba saja salah jadi rangkaian ini sebetulnya penting sekali bro untuk percobaan di power supply kalian jadi bila terjadi short langsung off Oke saya coba saja kalian lihat ini juga nempel tadi ini saya set di 4 ampere ini saja sudah nempel bro oke prinsipnya ini bekerja normal dan bisa 30 ampere jadi tergantung relay yang kalian gunakan di sini saya hanya mencetokkan bahwa ini bisa digunakan sampai tegangan 80 karena modul ini ini sanggup inputnya 80 outputnya 5 volt seperti ini Oh ya sebelumnya jangan lupa sebelum kalian rangkai modul kalian set dahulu 5 volt tadi tidak saya tunjukkan ini sudah saya set tegangan berapapun mulai dari 5 sampai 80 maka outputnya 5 volt Oke sudah tidak ada lagi Oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh